Bismillahirrahmanirrahim Banyak jalan menuju surga dan rida Allah Ta'ala Ada yang masuk surga karena amalan salatnya, hajinya, kuasanya Ada juga yang dimudahkan ke surga karena sedekahnya, silaturahimnya dan akhlab terpujinya Jika seluruh amal salih dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala Ternyata ada satu amalan yang pahalanya tidak terbatas dan tiada terhingga Barang siapa yang mengamalkannya, misjaya Allah sendiri yang mengganjarnya Atau memberi pahalanya tanpa perhitungan hingga di akhirat sekalipun Apakah amalan itu? Ketahuilah bahwa amalan itu adalah sabar Yang berarti menahan diri, tabah, bertahan dari sesuatu yang tidak berkenan di hati Sabar merupakan pilar kebahagiaan seorang hamba Mengenai keutaman sabar ini dijelaskan dalam Al-Quran Sebagai mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas Ulama besar, ahli fikih dan pakar hadith Imam Abu Lait As-Samarkandi Dalam kitab Tanbihul Ghablin menerangkan tentang keutaman sabar Beliau berkata, seseorang tidak akan mencapai tingkat orang-orang yang baik Kecuali dengan sabar atas penderitaan, kesukaran dan gangguan Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk bersabar Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sabarlah, sebagaimana sabarnya para rasul yang berpangkat ulil azmi Said bin Jubair dari Ibn Abbas RA Berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda Pertama-tama, orang yang akan dipanggil masuk surga Ialah yang selalu memuji Allah mengucapkan Alhamdulillah Atas kesenangan maupun kesulitan serta kesusahan Maka seorang hamba seharusnya bersabar atas apa yang menimpa dirinya daripada kesulitan Seorang mu'min juga harus meneladani Nabi Muhammad SAW Dan memperhatikan bagaimana kesabaran beliau menghadapi gangguan dari kaum musyrikin Abdullah bin Al-Harith meriwayatkan dari Ibn Abbas berkata Seorang Nabi mengeluh kepada Allah Ya Tuhan, mengapa seorang hamba yang taat kepada perintahmu Dan menjauhi larangan-laranganmu Engkau hindarkan darinya dunia Dan engkau hidangkan baginya ujian dan balak Sedang hamba yang kafir Tidak taat bahkan melanggar laranganmu Engkau jauhkan darinya balak Dan engkau lapangkan baginya rezeki Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya Seorang mu'min berbuat dosa Dan aku hindarkan darinya dunia atau rezeki Dan aku turunkan kepadanya balak Untuk menjadi penebus dari dosa-dosanya Sehingga ia menghadap kepadaku Dan aku membalas hasanat-hasanatnya Atau kebaikan-kebaikannya Sedang orang kafir yang berbuat dosa Maka aku lapangkan baginya dunia atau rezeki Dan aku jauhkan daripadanya balak Sehingga ia menghadap kepadaku Maka aku akan balas semua dosa-dosanya Imam Abu Laith meriwayatkan Dari Anas bin Malik berkata Jika Allah akan memberi seorang hamba kebaikan Atau ingin dijadikan kekasihnya Maka akan dituangkan padanya balak dan cobaan Dan digojrok sederas-derasnya Lalu bila berdoa disambut kedua kalinya Disambut oleh Allah Tidak adalah aku meminta sesuatu Melainkan aku simpan di sisiku Untukmu yang lebih utama Maka apabila tiba hari kiamat Dihadapkan orang-orang ahli amal Lalu ditimbang amal perbuatannya Solednya, kuasanya, sedekahnya, dan hajinya Menurut timbangan masing-masing Kemudian didatangkan ahli balak Dan bagi mereka yang tidak ada timbangan amal Tetapi pahala itu dituangkan sederas-derasnya Sebagaimana dahulu di dunia dituangkan balak kepadanya Sehingga orang-orang yang sehat itu Ingin andaikan tubuh mereka digunting-gunting dengan gunting Karena melihat pahala yang diterima oleh ahli balak itu Mereka bersedia Itulah kebenaran firman Allah Yang artinya sungguh akan dibayar tunai Pahala orang-orang yang sabar itu Tanpa perhitungan atau tanpa batas Subhanallah Betapa dahsyatnya Pahala dan kutaman orang yang bersabar Andai kita tahu besarnya pahala bersabar Nisjaya kita akan rida Diberi musibah dan kesulitan Semoga kita semua tergolong Daripada orang-orang yang bersabar Amin, amin ya Rabbil Alamin Wallahu a'lam biswa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!